Ya, saudara pihak kepolisian sektor Palu Timur memaksimalkan razia malam hari. Dalam razia itu, aparat berhasil menemukan seorang pengendara membawa satu paket narkoba jenis sabung. Razia yang digelar selama beberapa jam ini khusus menertikan pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan maupun yang membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam, narkoba, dan miras. Dalam razia kali ini, petugas berhasil mengamankan seorang pengendara yang membawa satu paket narkoba jenis sabung serta beberapa alat hisap. Kapolsek Palu Timur, Ibtu Umar, mengatakan saat ini pengendara yang kedapatan membawa narkoba jenis sabung itu langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Sat Narkoba Polres Palu. Terkait operasi malam ini, ini rutin perintah pimpinan. Kita laksanakan karena mengingat banyak kejadian, makanya itu salah satu untuk preventifnya. melakukan rahasia-rahasia, baik roda dua, roda empat, maupun narkoba sajam. Terbukti kami tadi mendapati satu paket narkoba, dapat narkoba. Dan kedua, seluruh kendaraan roda dua yang ada di belakang ini, ya tidak dilengkapi surat-surat, baik bogar juga. Selain itu, belasan kendaraan roda dua yang tidak memiliki surat kendaraan dan menggunakan kanal pot racing turut diamankan dalam rahasia ini. Diketahui selama pelaksanaan kegiatan rayonisasi di wilayah Kota Palu, warga yang membawa narkoba mendominasi terjaring rahasia. Rian Saputra, kontributor TV Rizul Setengah, melaporkan.